Kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Kesaksian Ibu, Yesus adalah Tuhan. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksiannya Ibu? Kan Yesus mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia, ya kan? Ya kalau sudah jadi manusia mungkin berarti itu nggak Tuhan lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini Tukang Nyimak kembali menjumpai sahabat. Semoga kita semua selalu diberi sehat walafiat serta dikuatkan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat di video ini kami Tukang Nyimak subuhkan cuplikan diskusi Islam versus Kristen bersama Bu Kertas Putih dengan Bang Zuma dengan tema membahas siapakah Yesus yang sebenarnya? Apakah Yesus utusan atau pengutus? Dalam diskusi ini Bu Kertas Putih kekebersi keras Yesus adalah Tuhan. Walau dalam kitab Bibelnya Yesus adalah utusan atau Nabi. Baik sahabat bila penasaran, mari kita simak cuplikan berikut ini. Tapi jangan di skip agar dapat mengedukasi kita semua. Tapi jangankan Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia. Jadi mungkin itu kan menurut non-Kristen, itu kan bukan Tuhan. Jadi kalau menurut kami, yang kami imani bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi terserah lah, terserah orang bapak-bapak non-Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau bagi kami, Yesus itu Tuhan. Kalau bagi Yesus, di mana Bu? Siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus siapa dirinya? Dia Tuhan. Dia itu firman. Di mana Yesus mengaku akulan Tuhan? Saat murid-muridnya ini, si siapa si Thomas mengatakan, Jadi di situ Yesus tidak pernah menolak. Ya itu Thomas. Itu Thomas. Maksud saya Yesusnya, di mana Yesusnya? Yang saya tanya Yesusnya Bu, di mana Yesus mengatakan. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan. Aku adalah pencipta. Di mana itu Yesus katakan? Benar, karena kan dia itu datangnya dari Tuhan. Karena itu firmannya. Jadi firmannya. Oh, datang dari Tuhan. Tuhan gitu? Oke. Iya, sudah selesai kita berarti. Berarti benar Yesus bukan Tuhan, karena Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus itu kan Tuhan sendiri, Bang Jumat. Oh, bagaimana? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Sementara Yesus Anda katakan berasal dari Tuhan. Bagaimana ceritanya dia jadi Tuhan, sebentar dia berasal dari Tuhan. Jadi saya tanya dulu balik sama Bang Jumat. Apakah Bang Jumat sudah melihat atau ada di dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah ada? Ada. Semua. Mana? Semua. Di mana? Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua menyatakan Yesus bukan Tuhan. Anda mau dapat, Anda minta data dari mana? Yohanes, saya akan kasih. Matius, Lukas, Markus, Surahpaul, saya akan kasih. Boleh. Oke. Yang pertama, menurut Yesus, Yohanes 5 nomor 37, yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Iya, tapi... Maksudnya apa itu, Bu? Maksudnya apa? Yang percaya kepadaku, itu artinya, dia sudah melihat Tuhan. Berarti artinya, Yesus itu adalah Tuhan sendiri, yang sudah menjelaskan manusia. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Wajar, iya. Saya daku itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang ketika Yesus mengatakan... Kami pasti bisa. Oh, itu menurut Ibu. Yang saya tanya kan menurut Yesus. Kristen ini kan memang bukan pengikut. Yang saya tanya, ini Yesusnya kan dari tadi. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan gitu poinnya. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat. Mementara Yesus dilihat. Berarti Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Kan gitu, Bu? Menjelma jadi manusia. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Kenapa enggak bisa? Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Tuhan yang berkehendak. Tidak bisa. Mana ada Tuhan? Tuhan tidak bisa. Apa yang bisa? Di mana Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Di mana? Di mana ada Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Itu di mana? Karena kalau kemauan Tuhan, apa saja pun dia bisa. Itu. Bentar. Sekarang di mana kemauan Tuhan? Yang saya tanya, di mana tertulis kemauan Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan? Itu di mana? Ya, mungkin ya. Saya karena belum membacanya ya. Jadi belum begitu memahami. Nah, ini dia. Ini bahaya. Anda belum membaca tapi Anda sudah mengimani. Bahaya. Bahaya itu namanya. Anda mengimani sesuatu sementara Anda tidak pernah membaca. Amsal 3 nomor 5. Janganlah kamu berpegang kepada asumsi manusia. Nah, tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mana? Firman Tuhan yang kita minta mana? Tidak ada. Tidak ada. Semua yang Yesus ucapkan pada dirinya itu semuanya adalah manusia. Kesaksian Yesus. Ibu baca sekarang. Buka Bibel. Yohannes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes. Bahwa semua pekerjaan. Apakah itu mujisa, tanda-tanda, kekuatan. Pekerjaan itu yang bersaksi. Bahwa aku Yesus adalah utusan Tuhan. Ini Yesus mengakui loh. Kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Kesaksian Ibu, Yesus adalah Tuhan. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksiannya Ibu? Kan Yesus mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia. Iya kan? Jadi. Ya kalau sudah jadi manusia mungkin berarti itu enggak Tuhan lagi, Bu. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Dia itu kan menjelma. Bukan seutuhnya manusia. Kok menjelma lagi ini ilmu dari ma? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan? Itu Nabi mana yang mengajarkan itu, Bu? Ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu di mana ilmunya Ibu dapat? Iya kan Nabi-nya kan bukan Yesus. Yesus kan bukan Nabi. Tapi Yesus itu kan Tuhan. Yesus sendiri mengaku dirinya Nabi kok. Itu kan menurut Muslim. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Menurut Yesus dirinya adalah Nabi. Yesus mengaku dirinya Nabi. Kenapa jadi Muslim? Matius 21 nomor 11, Bu. Ini lah Nabi Yesus dari Najaret. Kan itu kata ini loh. Bukan kata Tuhan itu. Itu siapa? Itu kan kata orang-orang ini pengikutnya. Jadi itu kan majar kan. Kalau di Bersa Israel itu kan. Ketika diceritakan di dalam Matius 13, 57. Seorang Nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini seorang Nabi yang maksud Yesus ini siapa? Yesus. Waduh. Iya Yesus. Lanjai ke siapa. Berat. Berat. Karena orang-orang ini adalah anti ajaran Yesus. Tapi beriman kepada Yesus. Memang susah. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nyimak suguhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.